Baik Buya, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Begini Buya, saya seorang mu'alaf dengan keluarga besar 14 saudara. Tapi saudara saya, cici saya yang pertama, dan koko saya mereka ada yang tidak mau menerima saya dan memutuskan hubungan. Segala cara sudah saya lakukan untuk mendekati mereka, tapi tidak direspon. Salahkah jika saya mengambil sikap tidak peduli juga dengan mereka? Karena pun tidak ada respon sama sekali dengan saya dan anak-anak saya. Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Dia masuk Islam dia. Mu'alaf Buya masuk Islam. Baik, kami sampaikan kepada semua yang masuk Islam, mu'alaf. Untuk masuk Islam itu berat. Karena satu diantaranya, amalan yang harus jalankan adalah setelah masuk Islam, Anda harus lebih baik dari sebelum masuk Islam. Dengan saudara-saudara yang belum masuk Islam. Jangan sok setelah masuk Islam. Biarpun mereka tidak bisa menerima, Anda tetap lemah lembut dengan mereka. Tidak boleh kayak itu, sudah saya cuek. Tidak. Anda balas dengan sanjungan, dengan salam, dengan hadiah, dengan apa saja. Karena begitulah Islam mengajarkan keindahan. Jadi bagi siapapun yang mu'alaf masuk Islam, ingat. Bukan setelah masuk Islam, besok banget melihat bapaknya belum masuk Islam, langsung meraka, tidak begitu. Mereka belum tahu. Anda ajak kepada kebenaran. Memang dalam hukum ya, yang tidak beriman tempatnya di itu. Tapi kan tidak perlu ditunjuk-tunjuk begitu. Tidak boleh dengan kesombongan. Karena apa? Harus ada kerinduan di hati Anda membawa mereka kepada agama Allah. Nah itu kerinduan itu indah. Kerinduan bukan cacimaki. Kerinduan itu kelembutan. Kerinduan itu rayuan. Kerinduan itu ada ketabahan. Itu bukan marah, bukan itu sombong itu namanya. Itu seperti itu. Jadi Anda tetap harus sambung silaturahim kepada mereka. Biarpun mereka belum beriman. Anda sambung, Anda kirim hadiah, Anda sapa. Itulah indahnya Islam. Wallahu'a'lami.